Halo, apa kabar semuanya? Baiklah, kita ngomongin selalu gajit lagi dan langsung aja di depan saya sekarang ada satu perangkat yang sangat bikin excited ya, akhirnya bisa unboxing juga yaitu handphone premium terbaru dari OPPO yaitu OPPO Find N3 tidak ada flipnya jadi kalau sebelumnya saya udah pernah nge-review yang Find N3 flip, nah ini Find N3 biasa, jadi handphone lipat mereka handphone full level mereka yang full version yang oke banget kalau menurut saya dan ini dia kotak tampilan depannya Find N3 ada angka 3 ada logo OPPO dan pasti ya Hasselblad, karena untuk kameranya mereka tetap co-engineer ya tetap berpartner dengan Hasselblad ini masih segel, masih fresh dalam kotak kita cek juga sekelilingnya ya, kotaknya seperti ini mungkin kalau misalnya ada yang mau throwback kita lihat kotaknya Find N3 flip mirip-mirip seperti yang ini juga kotaknya ya cuma bedanya satu ada tulisan flip yang ini enggak dan di bagian belakang ini bisa kita lihat ini adalah varian yang warna hitam klasik ya warna black RAM yang 16GB dengan storage 512GB jadi RAM-nya gede storage-nya juga udah cakep banget ya setengah tera ini yaitu Made in Indonesia pastinya di Tangerangsono yang pabrik ya pernah saya datengin jadi cukup untuk basa-basi kotaknya langsung aja kita buka saya penasaran untuk lihat seperti apa ini yang warna hitam ini masih ada segelnya jangan terima kalau segel rusak oke oke cukup nah selalu menangkan ya unboxing-unboxing barang-barang seperti ini aroma-aroma mahalnya tuh berasa banget gitu kan aroma-aroma mahalnya oke ini dia kotaknya sudah dibuka dan langsung saja inspiration ahead ada tulisannya di atas dan yang saya selalu suka dari kotaknya OPPO itu adalah yang seri-seri yang sekarang ini kayak presentasinya itu bagus gitu jadi misalnya ini kayak dibuka gitu nih kayak gini pas diangkat kotaknya ya itu handphone-nya naik kayak kayak suatu detail kecilnya tapi kayak buat wih handphone-nya tuh menyambut kita gitu pas dibuka ya pas diangkat set cakep banget ya kotaknya ini dia langsung handphone-nya si fine entry ini dia yang warna hitam wih itu dia buka dulu nah oke jadi ini dia tampilannya yang warna hitam sangat kelihatan premium sih kalau menurut saya jadi dia bagian belakang ini pakai vegan leather seperti ini terus di bagian kameranya juga dominan warna gelap jadi emang dibuat ya semuanya lebih gelap aja warnanya yang kita pindah ke bagian layarnya ya sudah kotor ya karena jari dan ini dalam kondisi mati aja kita bisa lihat bahwa crease-nya begitu tipis ya dia kayak kalau dipegang tuh udah hampir gak berasa udah tipis banget dan kalau gak dilipat pun juga cakep gitu ya sip itu dia seperti ini kita nyalakan saja dulu sebentar sambil nanti ngobok-ngobok isi kotaknya set oke sudah menyala dengan layar kotor mungkin nanti abis ini bakal saya bersihin dulu kita lanjut untuk isi kotak berikutnya ada charger ya jadi buat ya mencari charger di handphone premium disini dikasih sama Oppo ada chargernya dengan SuperVOOC lalu lanjut disini ada kotak lagi yang isinya ya ini ada case ya bagus sekali gak cuma dapet charger tapi juga dapet case tanpa harus membeli terpisah lagi oke ini ada case nya seperti ini dan case nya itu tetap ada teksturnya ya jadi kalau misalnya tadi kan ini dia udah vegan leather yang mana sebenarnya mungkin sebagai orang akan ngerasa oh sayang banget kalau di casing gitu kan cuman yang sayang kan ini ya doang gitu kalau pojok-pojok kepentok kan sayang tetap nah ini ada casing nya yang tetap ada teksturnya ada polanya cuman memang tidak sebanyak yang ada di belakang handphone cuman bagus banget kalau misalnya dipasang seperti ini oke banget dan untuk bagian depannya juga oke klop banget ya mantep lanjut lagi kita buka kotak yang tadi sini ada ada kertas-kertas dokumentasi oke ini ada video instruction petunjuk penggunaan safety guide ada SIM card ejector juga dan satu lagi pasti disini ada ini nih kabelnya kabel USB-C masih dengan kepala USB-A oke jadi itu dia isi kotaknya dan kalau dari sini aja harusnya bisa lihat ya bahwa Oppo masih mempertahankan ciri khas mereka yaitu memberikan handphone dengan paket yang lengkap ya jadi gak cuma ada handphone-nya doang tapi juga dikasih charger dikasih kabel USB-C ya dan dikasih casing habis itu ada satu poin juga yang menurut saya menarik yaitu nih di layar luarnya si handphone ini layar luarnya ini juga udah dikasih anti-gores ya udah ada plastik anti-gores dari Oppo jadi itu dia kita gak perlu effort nyari lagi gitu untuk masang dan segala macam mantep oke sekarang ini dia tampilannya saya coba setup dulu sebentar kita setup dulu sebentar nanti balik lagi setelah semuanya beres oke jadi kita balik lagi ke Oppo Fine N3 yang sudah di setup dan sebelum masuk ke bagian layar nanti bakal saya buka kita lihat lagi ini bagian belakangnya untuk design dulu karena ada beberapa poin yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas jadi ini adalah yang varian warna hitam ya dengan finishing vegan leather seperti ini tapi buat yang mungkin pengen alternatif saya disini juga ada Fine N3 yang versi gold yang gold ini dia tidak pakai vegan leather jadi perbedaannya cukup ya signifikansi ya jadi perbedaan looksnya tuh kelihatan banget jadi silahkan dipilih mana yang lebih cocok dengan selera kalau saya sih untuk sekarang masih lebih suka yang gold karena lagi bosan dengan warna hitam cuman kalau pengen warna hitam ini juga handphone yang looksnya keren banget dan kemarin saya melihat beberapa orang yang pakai handphone itu mereka bilang ngerasa sayang di casingin karena emang udah cakep banget nah selain dari segi back cover yang menarik juga untuk dibahas disini dia sudah ada silent switch ya di bagian atas ini jadi kalau misalnya untuk nge-silent handphone itu jadi lebih gampang jadi ada vibrate ada silent sama ada yang ring jadi tinggal digeser-geser aja oke banget habis itu untuk disini juga pas dilipat dia tuh rapet banget bisa dilihat bener-bener nempel kedua handphonenya seperti ini juga bagus bagian angselnya bagian hinge-nya dan yang saya juga suka nih kalau dari tampilan adalah proporsinya itu loh proporsi dari layar luarnya jadi kalau kayak gini ya dia kayak handphone pada umumnya aja gitu dengan rasio yang standar gitu ya tidak terlalu tinggi tidak terlalu ramping tapi pas menurut saya jadi dengan rasio layar seperti ini menurut saya untuk berbagai macam hal yang mungkin kita tidak butuh buka handphone ya ya sebenarnya udah cukup aja gitu bahkan saya beberapa kali pakai begini sebenarnya udah cukup banget buat nonton buat scrolling bahkan buat main game itu udah enak sebenarnya disini cuma tetap yang namanya handphone lipat seperti ini ya nilai jual utamanya pasti ada di bagian layar dalemnya nah dia ada animasinya gitu jadi kalau ya itu kita buka dia ada animasinya seperti itu kita buka ini dia tampilan dari home screennya si find entry jadi seperti ini tampilannya ada google discover ada app drawer luas seperti ini ya cakep dan kalau misalnya dalam kondisi layar yang terang seperti ini bisa dilihat disini ada kamera di pojokannya nah yang menarik kalau misalnya kita lihat juga ini ya yang saya juga notice adalah ini kan kayak dua halaman handphone lah ibaratnya ya ini halaman satu ini halaman dua nah kalau misalnya kita tutup handphone kita nyalain nah ini ini halaman satu halaman dua jadi layoutnya persis yang dari luar sama yang dalam itu persis kayak gitu ya itu dia untuk sedikit impression dari home screennya dan untuk layarnya seperti yang saya bilang tadi kriset tipis banget nih kalau misalnya saya pantul-pantulin ke cahaya kelihatan mungkin ya tetap ada lipatannya cuman emang berasa begitu tipis kalau misalnya diraba ini bahkan kalau dilihat pun itu udah hampir gak kelihatan jadi kalau misalnya gak dicari-cari harusnya sih gak bakal yang kelihatan banget ini udah menurut saya oke banget dari Oppo satu lagi ya untuk kameranya triple camera komplit banget untuk sebuah handphone lipat Oppo tidak berkompromi ya ada lensa utama ada lensa ultra wide dan ada lensa untuk foto yang jauh-jauh jadi ada tiga lensa Hasselblad dan hasilnya ya mungkin nanti di review-nya aja bakal saya omongin ya untuk hasilnya seperti apa cuman untuk first impression saya dari si Oppo 5-3 ini handphone yang sangat menarik yang apa ya mungkin bisa jadi calon kuat handphone terfavorit saya di tahun ini ya karena emang dia mencakup banyak hal yang bagus-bagus ya kamera oke desainnya menarik terus layar juga bagus nanti kita lihat gimana performanya hasil kamera segala macam di review-nya coming soon mungkin minggu depan ya untuk review-nya jadi kalau kalian ada pertanyaan tentang handphone ini ada yang bikin penasaran silahkan tulis di kolom komentar nanti mungkin bakal saya bahas di video review-nya jadi untuk sekarang kayaknya sekian aja dulu sedikit unboxing dan first impression tentang the new Oppo 5-3 maka saya bisa bingung sampai habis putri saya pamit sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa have a nice day Sampai jumpa